Bagaimana? Sudah siap semua? Insya Allah siap Ustadz Oke Masya Allah Baik Saya cek dulu di zoom Sabar ya insya Allah Kita akan mulai sesaat lagi Oke insya Allah beberapa saat lagi kita akan mulai Sabar 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 ya 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 hai 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 ditaruh Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih baik anak-anak sekalian alhamdulillah insyaallah kita sudah bisa mulai, sudah siap semua belajarnya insyaallah siap ustaz insyaallah barakallah baik, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada pagi hari ini kita harus bersemangat dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita maplipa terpadu seperti biasa mudah-mudahan anak-anak semua sehat semua bagaimana kabarnya? sehat? alhamdulillah sehat juga alhamdulillah sehat juga baik, anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita lanjut saya akan download dulu ya untuk menghargai yang sudah masuk tepat waktu saya akan download absensinya jadi nanti di akhir pembelajaran saya download kembali siapa tahu ada yang terlambat jadi sudah masuk semua absennya ya nanti insyaallah saya lihat kehadirannya yang tepat waktu tadi masuk di absen yang saya sudah download baik, anak-anak sekalian saya cek dulu tampilannya di layar kalian bagaimana di layarnya? sudah tampil? sudah, sudah sudah, sudah baik kuah sekalian anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia rangka, sendi, otot yang lalu kita sudah bahas bagaimana fungsinya, perannya dalam sistem gerak pada manusia, pada tubuh kita sendiri nah sekarang saya ada satu pertanyaan untuk kalian sebelum kita belajar tentang tema kita hari ini insyaallah sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu kita akan bahas tentang kelainan-kelainan pada sistem gerak manusia kelainan pada sistem gerak manusia dari sistem gerak yang kita miliki yang Allah ciptakan pada tubuh kita ada kemarin rangka, sendi, dan otot kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita kalau salah satu dari sistem gerak itu bermasalah misalkan ada yang tulangnya bermasalah ada yang sendinya atau ada ototnya yang bermasalah kira-kira apa yang terjadi? kalau ada dari sistem gerak kita itu yang bermasalah ayo silahkan ananta silahkan ananta yang akan terjadi itu adalah kesulitan untuk bergerak geraknya juga melambat dan tidak terkontrol oke masya Allah luar biasa ananta jadi menurut ananta tadi kalau ada salah satu yang bermasalah maka kita akan kesulitan bergerak maka akan terjadi kesulitan kita dalam gerak jadi satu saja yang bermasalah dari organ itu maka yang lainnya juga akan terpengaruh sebagaimana dalam hadis nabi ketika mengibaratkan persaudaraan kita sebagai satu tubuh satu tubuh yang bermasalah tubuh yang lain ikut merasakan seperti itu nanti sistem gerak itulah anakku sekalian yang akan kita bahas pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kelainan-kelainan sistem gerak pada manusia kelainan apa saja yang terjadi dan bagaimana upaya mencegahnya termasuk kalau sudah terjadi na'udzubillah bagaimana pengobatannya baik anakku sekalian dimuliakan oleh Allah SWT yang lalu kita sudah lihat bahwa sistem gerak pada tubuh kita ada tulang atau rangka ada sendi kemudian ada otot sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita lihat pada pelajaran hari ini insya Allah yang akan kita capai anak-anakku sekalian ada lima poin yang pertama membandingkan kelainan tulang belakang pada manusia jadi kelainan yang pertama yang akan kita lihat adalah tulang belakang kita disitu ada kelainan khusus istilahnya nanti ada lordosis, skoliosis, dan kufosis kemudian kita mau analisis gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia yang ketiga merumuskan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia setelah melihat kelainan-kelainannya kita mau rumuskan apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ini untuk tindakan pencegahannya kemudian yang keempat merumuskan jenis-jenis dan penyebab osteoporosis beserta upaya pencegahan dan perawatannya ini kalau ada waktu insya Allah kita ini materi tambahan ya untuk osteoporosis salah satu nanti penyakit pada sistem gerak kemudian dan yang terakhir secara mandiri melalui kegiatan membaca dari berbagai sumber berbagai sumbernya nanti anak-anakku sekalian bisa lihat dari buku yang sudah kalian miliki e-book bisa juga buka google atau literatur yang lainnya jadi peserta didik mampu menyusun karya nah nanti ada tugas proyek ya insya Allah yang akan kita kerjakan bisa berupa tulisan bisa berupa poster bisa berupa video juga terserah kalian yang mana yang mudah untuk kalian kerjakan temanya tentang gangguan pada sistem gerak dan bagaimana menjaga kesehatan sistem gerak manusia nah anak-anakku sekalian inilah yang akan kita capai pada kesempatan ini dan supaya pelajaran kita insya Allah diberikan kemudahan saya lupa tadi mengingatkan untuk kita mulai dengan berdoa kita berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini untuk kita capai diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan pemahaman yang baik Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wariskan to'yiban wa amalan mutakabbalan amin baik oke anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita lanjut kau sekalian disini saya menampilkan dua dalil lagi ada yang pertama hadis nabi dari riwayat bukhari nabi pernah menyebutkan ni'matan magmudun mafiha kafirun minan nas' as-sihatu wal farahu ada dua ni'mat yang kebanyakan manusia kata rasulullah itu dilalaikan oleh manusia yaitu kesehatan dan waktu luang dua ni'mat inilah inilah yang akan kita lihat anak-anakku sekalian bagaimana kesehatan yang banyak dilalaikan oleh manusia setelah kita tahu oh ternyata sakit itu cukup menyulitkan kita kemudian waktu luang waktu luang ini banyak dilalaikan juga oleh manusia maka oleh karena itu bagaimana menyikapi kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita di surah ibrahim ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan wa ilta'adhana rabbukum la insyakartum la azidannakum ini kuncinya kalau kalian bersyukur Allah akan tambah ni'matnya jadi segalanya harus kita syukuri dan kalau kalian kufur kepadaku maka azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih Allah tidak butuh dengan kita maka segalanya anak-anakku sekalian harus kita syukuri salah satu cara kita mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala adalah terus belajar semangat dan mempelajari masalah penyakit-penyakit ini apalagi kita sudah komitmen masuk di sekolah ini mempelajari pelajaran umum ini anak-anakku sekalian maka kita harus mujahada untuk mempelajari ini insya Allah akan ada manfaatnya di kemudian hari dengan memahami pengetahuan-pengetahuan ini baik anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasa sebelum kita lanjut kita akan pre-test dulu tentang materi kita hari ini jadi saya akan buka quiznya kita pre-test lewat quiz saja ya di quiz sabar suara saya masih bagus kedengaran masih jelas ya oke alhamdulillah baik linknya saya akan bagikan di kolom komentar oke silahkan dilihat linknya di kolom komentar kodenya 771048 saya tampilkan juga di layar kalian ya kurang lebih 6 menit ya insya Allah untuk quiznya oke sudah tampil di layar kalian 771048 oke yang lain silahkan segera gabung kita akan mulai quiznya baik bismillah ya silahkan kurang lebih 6 menit selamat menikmati selamat menikmati lots kata �� attraction selamat menikmati kali selamat menikmati kes Panch affection selamat menikmati 2 5 Terima kasih. 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 dan akhirnya menjalar ke bagian tubuh lain. Dalam dunia medis, kelaian yang diderita sulami disebut ankylosing spondylitis atau punggung bambu. Pengapuran kronis ini mayoritas menimpa usia produktif dari usia 17 hingga 35 tahun. Umumnya, penderita mulai merasa nyeri di salah satu bagian tulang kelangkang yang berada tepat di atas tulang ekor. Jika tidak segera ditangani, akan menyebar kedua bagian tulang kelangkang dan menjalar ke tulang punggung hingga bagian leher. Dalam kasus sulami, kekakuan yang dialaminya sudah pada tingkat ekstrim karena tidak pernah ditangani medis. Kalau jalarinnya, biasanya dengan sakit punggung. Dimulai pada anak muda, biasanya memang pada umur rumah. Tidak tahu, karena inflamasi. Prosesnya autoimun, kita sebut juga autoimun, dia segolongan dengan remetik. Yaitu autoimun, dia menjelang sendi, terjadi proses inflamasi, sendinya makin lama makin kaku dan menjadi penulangan. Hingga kini belum ada gejala pasti kelainan punggung bambu. Jika sudah terserang, penderita ankylosing spondylitis hanya bisa diterapi karena belum ditemukan obatnya. Tim Liputan, Kompas TV Baik. Itu salah satu penyakit. Jadi awalnya sakit punggung. Dan sakit ini bisa diderita orang yang usia 17 tahun ke atas. Kalau tidak ditangani dengan baik sejak awal, itu bisa sampai terjadi seperti itu. Baik, nenekku sekalian. Itu tadi satu contoh. Kita lihat kasusnya dalam bagaimana ketika orang terkena sakit salah satu organ dalam sistem geraknya. Kalau tadi dia bagikan tulang punggungnya ya. Oke. Nah sekarang, coba perhatikan. Di sini ada beberapa gambar. Ada tampil di layar kalian? Ada. Oke, baik. Jadi ini beberapa gambar yang menampilkan tentang kelainan pada sistem gerak manusia. Nah sekarang, kira-kira menurut kalian, seperti dalam video tadi, kenapa bisa terjadi kelainan-kelainan pada sistem gerak ini? Kenapa terjadi kelainan? Ada yang ingin menyampaikan dulu? Ananta Ustaz? Silahkan, Ananta. Kemungkinan itu karena kekurangan gizi, atau aksesitasnya terlalu keras. Masya Allah. Kemungkinannya kekurangan gizi, kata Ananta. Luar biasa, bagus. Itu salah satu penyebabnya. Ada yang lain yang ingin menyampaikan, atau ingin komentar di video tadi, apa yang kalian dapatkan dari video itu, dan melihat gambar-gambar yang seperti ini. Ada yang punggungnya seperti ini. Ini hasil ronsen, ada yang tulangnya seperti ini. Ada juga ini, yang pota tulang. Silahkan yang lain, kalau ada. Baik, Ananta sekalian. Jadi, itu semua kelainan-kelainan, atau gangguan-gangguan ini gambar, pada sistem gerak. Yang akan kita lihat. Oke. Nah, sekarang saya punya satu video lagi untuk kalian, tentang kurang lebih 6 menit ya. Silahkan kalian amati videonya. Kemudian, dicatat informasi penting dalam video ini. Siapkan catatan kalian. Informasi apa yang kalian dapatkan di sini, tentang kelainan pada sistem gerak manusia. Kelihatan gambarnya. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Oke, baik. Saya cek dulu suaranya ya. Ada suara. Ada suara masuk? Ya, Ustaz. Riketia terjadi karena kekurangan vitamin D, yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Oke, ini yang pertama ya, Riketia. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif, dan masa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Oke, kalian lihat baik-baik struktur tulangnya. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut fraktura. Ada beberapa jenis fraktura, secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta, atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Ini patah tulang ya. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus, tetapi melengkung. Tulang belakang dapat mengalami kelainan. Tiga kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis, tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan riketsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, riketsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio, atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan sistem gerakan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya, susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almon, dan brokoli. Berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan-makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak mengbuku. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Baik, itu anak-anakku sekalian. Nah, itu sebagai bahan nanti untuk menyelesaikan LKPD juga. Oke, itu tadi beberapa video tentang kelainan pada sistem gerak, kemudian beberapa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bagi kelompok kalian. Kita akan bagi kelompok di waiting room-nya seperti biasa untuk kerja kelompoknya. Oke, kalian sudah lihat? Breakout-nya saya buka, oke. Karena yang hadir, alhamdulillah 32 orang, hadir semua ya. Jadi, saya akan bagi 4 kelompok ya, nggak apa-apa di 8 orang 1 kelompok. Jadi, 4 kelompok. Kalian akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. di breakout rooms-nya. Oke, saya buat kelompoknya. Kemudian, sambil menunggu kelompoknya dibuat, saya akan bagi juga LKPD yang akan diselesaikan. Oke, sudah terbagi ya, breakout-nya. Baik. Sudah ada, insya Allah nanti, kalau diskusi dimulai, saya akan start. Silahkan dilihat anggota kelompoknya masing-masing. Dibagi 4 kelompok ya, diskusi dengan baik. Satu kelompok, 8 orang. Oke, saya akan bagi dulu LKPD kalian. Saya posting dulu ya, LKPD-nya di Teams-nya. Jadi, berdasarkan informasi yang sudah kita lihat tadi dari video, kemudian dari materi ajar yang saya sudah bagikan, kalian akan berdiskusi. Beberapa nanti saya tampilkan model LKPD yang akan kalian selesaikan. Pada hari ini, insya Allah secara berkelompok. Oke, silahkan ditunggu sementara terakhir. Oke, silahkan ditunggu sementara terakhir. Oke, silahkan ditunggu sementara terakhir. Terbit, jadi sementara LKPD-nya terbit. Saya tampilkan dulu model LKPD yang akan kalian selesaikan. Sudah muncul ya LKPD-nya? Ini sudah ada notifikasinya. Sudah, oke, Masya Allah. Baik, saya munculkan dulu LKPD kalian. Yang akan kalian selesaikan. Jadi, yang menggunakan handphone karena rata-rata menggunakan mobile. Jadi, begini. Ini judulnya, kelainan pada sistem gerak manusia. Kalian bisa lihat. Kemudian kompetensi dasarnya. Tujuannya. Petunjuk umumnya. Kalian baca. Kemudian di sini ada teori ringkas. Yang akan membantu kalian menyelesaikan ini. Oke, ini ada lima gambar. Yang akan kalian amati. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5. Nah, tadi semua ini sudah ada tadi di videonya. Kemudian yang kalian analisis, kalian diskusikan nama penyakitnya apa, gejalanya apa, penyebab dan upaya pencegahannya. Nanti kalian bagi tugas. Cari literaturnya boleh di Google, boleh juga di buku ajar yang saya sudah bagikan. Kemudian kalian masukkan jawaban kalian di LKPD masing-masing. Ini ada lima gambar ya. Kemudian kalau kalian klik next, itu ada pertanyaan, dua pertanyaan yang akan kalian jawab. Oke. Sudah paham ini LKPD-nya? Paham. Paham. Oke, Masya Allah. Ingat, saya tetap amati ruang diskusi kalian, kelompok yang paling aktif. Akan saya lihat ya, akan saya berikan penilaian khusus kelompok yang aktif diskusi. Silahkan diaktifkan diskusi kelompoknya, diskusi termasuk room chat-nya. Kalian bisa aktifkan dengan baik. Diskusi di situ, pendapat-pendapatnya silahkan dikeluarkan, disampaikan di situ ke teman-temannya. Nanti saya amati ruang chat-nya. Oke, anakku sekalian, karena LKPD-nya juga sudah terbit di ruang kelasnya, silahkan dilihat. Dan saya akan aktifkan room, breakout room-nya. Oke, silahkan ya, siap-siap. Silahkan masuk di ruang diskusinya masing-masing. Sudah mulai opening. Saya juga lihat ya, siapa yang keluar dari ruangan. Itu terdeteksi semua di aplikasinya. Yang bermasalah seperti pekan lalu, silahkan di chat saya, supaya saya kirimkan link-nya langsung ya, untuk masuk ke LKPD. Oke, 15 menit ya, seperti biasa, untuk diskusi di LKPD. Oke, kelompok 2 sudah open. Baik, sudah masuk semua. Oke. Tolong yang tidak bisa masuk ke kelompoknya disampaikan. Rofi, belum gabung ini. Rofi masuk di kelompok 3, nak. Saya calling ya, silahkan langsung diterima. Rofi, Rofi I. Di kelompok 3. Ingat diskusinya, dijaga ada padatnya berdiskusi ya. Iya, kenapa, nak? Telepon ulang, berus, Tad. Oke, saya telepon ulang, ya. Oke, satu kelompok dengan full Q, ya. Silahkan langsung diterima saja, nak. Oke, sudah masuk ya. NUR SAID, SAID ini. SAID. MONITOR SAID. Oke. Waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Diskusinya jangan lupa dibuka dengan bismillah. Terima kasih. Jika ada hal yang tidak dipahami silahkan chat saja Tuliskan di room chatnya Nanti saya baca dari sini Terima kasih Terima kasih Bisa buka google ya untuk mencari Tunggu ya Tunggu ya sabar sabar Tunggu dulu ya Nggak ada tadi panggilan masuk Ada panggilan masuk ya Oke saya gabung ya Terima panggilannya ya Masuk saja di kolompok 1 ya Saya pindahkan ke kolompok 1 Lagi sudah gabung ya Terima kasih Tunggu ya Terima kasih Oke Oke kelompok 2 Masya Allah Jadi yang aktif Membuat diskusi di room chatnya Itu saya berikan penilaian khusus Terima kasih 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 Oke Oke 12 menit lagi ya Masih ada 12 menit selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Okay. Okay. LKPD nya Ananta. Terima kasih. Okay. Silahkan Ananta. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay. 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 Terima kasih. Okay. 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 So, we're just going to do another thing. Itu dicegah dengan olahraga rutin dan konsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D Silahkan kelompok yang lain Ada yang berbeda atau ada yang mau ditambahkan? Kelihatan ya gambarnya Kalau gambar 2 Ada yang berbeda gambar 2 silahkan Artritis Ini sendi ya sendinya yang mengalami kelainan Tidak ada Baik kalau ini yang bengkok tulang belakang yang bengkok ke samping namanya skoliosis ya Ada yang berbeda? Ada jawaban lain? Sama ya sudah benar ya skoliosis kalau ke samping Kemudian Kemudian kalau ini yang bengkok bagian atasnya apa lagi namanya ini? Yang gambar 4? Kiposis Suara saya masih masuk ya? Oke kiposis Masya Allah Kalau yang bagian bawahnya Yang bengkok masyarakat ini? Lord dosis Oke sekarang untuk pertanyaan jawabannya Masya Allah Luar biasa untuk kelompok 2 Syukuran Jazakamu khairan Persentasenya Nah sekarang untuk Saya persilahkan kelompok yang lain untuk jawaban pertanyaannya Dua pertanyaan analisisnya silahkan Kelompok berapa? Yang ini memberikan jawabannya Kelompok 1 Siapa yang wakili ke kelompok 1? Zafran 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 Belum terbuka ini anunya jawabannya Zafran Sudah dikirim ya? Sudah saya kirim Tunggu sudah dikirim Coba di cek dulu Iya sudah terkumpul Oke sudah ya Sudah masuk Baik Muncul di layarnya ya Sementara loading Oke ini jawaban dari kelompok Satu ya Sudah muncul Sudah muncul Oke silahkan Zafran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 Akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami Nomor 7 Berjemur di pagi hari Kini menjadi aktivitas yang digendrungi masyarakat dari segala kalangan Bukan tanpa alasan Semua orang ingin berusaha sekuat tenaga Demi mencegah penularan COVID-19 Yang tengah mewabah Berbagai narasi soal berjemur pun Bertebaran di media sosial Mulai dari waktu yang paling efektif Untuk melakukannya Hingga manfaat di balik aktivitas sederhana tersebut Jelaskan mengapa kita Dianjurkan berjemur di pagi hari Sinar matahari pagi menghasilkan sinar UV atau ultraviolet Yang menyentuh permukaan kulit untuk diubah oleh tubuh menjadi vitamin D Vitamin D dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme, kalsium, imunitas tubuh Serta meng-transmisi kerja otot dengan saraf Oke, Masya Allah Itu jawaban dari kelompok satu Silahkan kelompok yang lain Kalau ada yang mau ditanggapi Kita tanggapi dulu satu Masalah berjemur di pagi hari Oke, silahkan Menurut kelompok dua, kelompok satu itu sudah Menaruh, Ustaz Oke, sama ya Kelompok yang lain, kelompok tiga, kelompok empat Akhil, monitor Silahkan, ayo-ayo Oke, bagaimana menurut kelompok tiga Tidak ada, Ustaz Oke, kelompok empat Baik Secara umum jawabannya sudah tepat ya Bahwa untuk berjemur di bawah matahari pagi itu Itu di sinar matahari pagi, sinar UV Yang menyentuh permukaan kulit Yang diubah itu ada namanya provitamin D Jadi itu saja yang ditambahkannya Ada provitamin D Yang di jaringan kulit itu Dia bisa mengubah vitamin D Kalau kena sinar UV Jadi Dan Vitamin D ini Fungsi utamanya Untuk proses pengarasan tulang Jadi ini memang untuk kekuatan tulang Karena kita bicara tulang Sudah betul juga ini biasa untuk metabolisme kalsium Yang ujung-ujungnya nanti untuk pengarasan tulang Ini ada tambahnya imunitas tubuh Serta transmisi kerja otot dengan saraf Jadi itu salah satu fungsi utamanya aja Dimengubah provitamin D menjadi vitamin D Yang dilakukan pada salah satu jaringan kulit Oke selanjutnya Silahkan Zafran dilanjutkan Sekarang ini kita analisis ya Seorang anak menunjukkan gejala tulang menjadi rapuh Dan mengalami kelainan pertumbuhan tulang Beberapa gejala dan kelainan anak itu adalah sebagai berikut Nyeri di tulang belakang Tulang tungkai dan tulang panggul Tubuh yang pendek Kelainan gigi Yaitu pertumbuhan gigi lebih lambat Dan gigi mudah berlubang Hasil diagnosa menunjukkan anak mengalami kekurangan kadar kalsium dalam darah Atau hipokalsemia Jelaskan kelainan yang dialami anak itu Beserta upaya penyembuhan dan pencegahan yang perlu dilakukan terhadap penyakit ini Yaitu rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak Yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh Sehingga mudah patah Dapat dicegah dengan banyak berjemur di bawah sinar matahari Dan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D Oke, Masya Allah Ada yang lain? Rakitis Menurut kelompok satu Kelompok yang lain ada? Ada pendapat yang lain? Ya, silahkan kelompok dua Kelompok dua itu menurut kami adalah osteoporosis Osteoporosis ya Oke, apa alasannya osteoporosis? Silahkan kelompok dua Menarik 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 Tadi diskusinya osteoporosis Karena kan ini Kekurangan kalsium Jadi kami pikir itu osteoporosis Karena osteoporosis juga sintemnya itu kekurangan kalsium dan vitamin D Sudah itu ada lagi tumbuh yang pendek Termasuk gejala umum dalam osteoporosis Oke Baik Menurut kelompok dua Coba ditanggapi kelompok satu Osteoporosis Alasannya karena dia juga kekurangan kalsium dalam darah Hipokalsemia Kemudian tumbuhnya juga yang agak pendek Itu kan sama tadi dengan ciri osteoporosis Benar Dia bilang kelompok dua Bagaimana kelompok satu? Ada yang Tekannya disitu yang menunjukkan bahwa ini adalah rakitis Silahkan Zafran atau kelompok yang lain Ada yang ingin memberikan pandangan yang lain Silahkan Kami menjawab rakitis karena tadi setelah dicari-cari sedikit Ini penjelasannya tulang melunak dan melemah pada anak-anak Dan biasanya karena kekurangan vitamin D Karena yang di dalam soal juga itu anak-anak Maka kami jawabnya rakitis Oke Mirip-mirip memang ya osteoporosis dengan rakitis Gimana Ananta? Penekanannya kelompok satu Karena dia disualkannya ini gejalanya tulang Kelenan tulangnya pada anak-anak Gimana? Silahkan Ya mungkin dari kelompok dua itu salah Karena osteoporosis itu terjadi Kepada orang-orang yang usianya sudah tua Ya jadi kami kurang lebih salah Masya Allah Karena waktunya terbatas anak-anakku sekalian Masya Allah luar biasa analisisnya Itu sebenarnya analisisnya Sebenarnya anak-anakku sudah benar ya Karena dia lihat analisisnya Sudah benar Tapi anak-anakku sekalian Kalau kita analisa lagi lebih dalam Karena yang di Titik tekan ini adalah penyakit pada anak Tulang Gejalanya pada anak Jadi kalau gejala kelainan tulang pada anak Ini juga kan tulangnya Lunak ya Mirip-mirip Kalau osteoporosis itu memang rapuh Sehingga rawan dia untuk patah Dan kebanyakan kalau osteoporosis usia tua Memang ada juga tubuhnya yang memendek Karena itu tubuh memendek itu karena sebenarnya Sebagian tulangnya keropos Karena ini penekanannya pada anak Jadi ingat titik tekanannya pada anak Maka yang paling tepat itu rakitis atau riketsia Jadi kalau rakitis Jadi anak ini menderita rakitis Bagaimana penyembuhan dan pencegahannya Sudah betul ya Harus Biasanya kalau konsul ke dokter itu diberikan penambahan Kalsium Fosfor dan yang paling utama juga vitamin D Pada menu makanannya Atau dikasih vitamin D Jadi vitamin D ini bisa didapat dari makanan Ada juga suplemen Suplemen itu kayak obat Dan yang paling penting itu berjemur di pagi hari Biasa kalau orang tua kita itu Kalau adik kita yang punya adik yang kecil Anak-anak kecil itu diminta Disarankan untuk rajin-rajin berjemur di pagi hari Itu untuk mengubah tadi provitamin D Menjadi vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tulang Masya Allah luar biasa Kelompok 1, kelompok 2 Barakallahu fikum Atas tampilannya pada kesempatannya Saya berikan Applause Dan Nilai untuk kelompok 1 Dan kelompok 2 Kelompok 3 dan 4 Tetap semangat Oke silahkan applause Kode ya Anak-anak sudah memberikan applause Oke Masya Allah Barakallahu fikum Syukuran anak-anak sekalian Baik Setelah mengerjakan LKPD tadi Anak-anak sekalian Jadi sebelum kita Mengambil kesimpulan dari diskusi ini Kelihatan Slide saya Kelihatan Mas Oke baik muncul ya Jadi Di LKPD ini ya anak-anak sekalian Kita sudah mengetahui Ada 5 penyakit secara umumnya Ini tadi adalah Osteoporosis Ini artritis Kemudian di jawaban analisisnya Tadi ada riketsia atau rakitis Kemudian ini kelainan tulang belakang Kalau ke samping skoliosis Bagian atas kifosis Kemudian agak ke bawah lordosis Tadi sudah dijelaskan oleh temannya Jadi bisa kita ambil kesimpulan Ini kondisi normal Perhatikan gambarnya anak-anak sekalian Ini kondisi normal tulang belakang kita Kalau dia punya kelainan Kalau kifosis bagian atas Ke bawah lordosis Ke samping skoliosis Tadi kelompok 1 Kelompok 2 sudah jelaskan Rata-rata penyebabnya adalah Posisi duduk yang salah Apalagi yang biasa main laptop Atau yang posisi duduk yang agak lama Ingat berhati-hati Apalagi kalau di usia kalian Yang tulangnya sementara mengalami pertumbuhan Itu dijaga dengan baik Jangan terlalu lama Misalkan di laptop Terlalu bungku Di depan laptop Atau yang lainnya Ini dijaga anak-anak sekalian Karena bisa menyebabkan kelainan tulang Karena tulang itu seperti pohon ya Kalau pohon itu ditundukkan Lama-lama akan mengeras Akhirnya posisinya juga itu bisa bengkok pohonnya Jadi kelainan tempat duduk Kemudian Ini tadi kifosis Sudah dijelaskan oleh temannya ya Jadi Oke ini untuk kifosis Kemudian ini lordosis Melengkung pada bagian bawahnya Sudah dijelaskan juga oleh temannya Kita lampu saja Kemudian ini juga skoliosis Kesamping Ini biasa mungkin yang Kalau duduk ini gaya-gaya kesamping ini Gaya kesamping belakangnya Kemudian ada tadi reketsi atau rakitis Ini anak-anak sekalian Ini tadi yang didiskusikan Kelompok 1 dan 2 Ini kekurangan vitamin D pada dasarnya Jadi Vitamin D ini fungsinya apa? Dia menyerap kalsium dan pospor Sehingga tulang itu keras Jadi ingat itu fungsinya vitamin D Kalsium dan pospor yang ada dalam tubuh itu diserap Supaya tulangnya itu bisa keras Dan Untuk penyakit reketsi ya ini Atau rakitis itu terjadi pada anak-anak Jadi tulang kakinya biasa membengkok Kenapa? Karena lentur ya Lembek tulangnya Bagaimana penyembuhan dan pencegahannya? Itu biasa penembahan kalsium, pospor, vitamin D Kemenu makanannya Kalau anak-anak rajin-rajin juga keluar Jangan di kamar terus Sesekali berjemur Kemudian kalau ini orang tua Kalau penyakit orang tuanya tulangnya bermasalah osteoporosis Sudah dijelaskan tadi Panjang lebar Kelompok 1 Kemudian ini artritis Kalau artritis sendinya Sendi yang mengalami Kelainan Sendinya meradang Jadi Dan ada rasa sakit Sehingga dia Bengkak ya Biasa juga kaku Kalau sendinya bermasalah Otomatis tulangnya susah digerakkan Bayangkan Satu saja anggota gerak ini bermasalah Yang Maka sistem gerak kita akan bermasalah Kalau fraktura Ini tambahan tadi Yang tidak sempat ada di LKPD-nya Fraktura itu patah tulang Ada yang Fraktura terbuka Kalau terbuka itu patahnya sampai keluar Na'udzubillah Ini yang spiral Ini patah tulang Untuk fraktura Tulang yang patah Oke anak-anak sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Beberapa diskusi kita Pada kesempatan Ini kemudian Sebelum kita lanjut Insya Allah Saya ada tugas proyek Yang akan kalian Selesaikan juga Selama sepekan Jadi ada LKPD berbasis proyek Ini nanti hasilnya LKPD-nya akan saya bagikan Sebentar di grup kalian File-nya Untuk kalian kerjakan Jadi kalian membuat karya Tentang gangguan Pada sistem gerak Itu temanya Karyanya nanti Boleh ada yang Kayak Kelas berapa yang lalu itu Ada yang Kumpul makala Boleh Kumpul dalam bentuk Mading Boleh Kumpul dalam bentuk Poster Juga boleh Bisa juga dalam bentuk Video Kalian jelaskan Tentang gangguan Yang penting temanya Tentang kelainan Pada sistem gerak manusia Jadi nanti saya milih Yang mana yang Bisa kalian kerjakan Silahkan Yang mudah bagi kalian Yang mau makala Silahkan Tapi yang bikin makala Diperbaiki juga Literaturnya Sumber-sumbernya Jangan Asal copy paste Tapi diperbaiki Yang bikin mading Silahkan ya Kayak Kalau madingnya nanti Disimpan di perpustakaan Insya Allah Baik anak-anakku sekalian Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang Yang terakhir Seperti biasa Kita akan Bahas bersama dulu Sebelum melanjutkan Kita akan lakukan dulu Post-test Kita lihat Hasilnya hari ini Kita post-test dulu ya Sebelum kita selesaikan Pertemuan kita pada Kesempatan ini Kodenya 402461 Linknya saya bagikan ya Ustaz Ustaz Iya Karena kalau saya Kuisisku Kayak Nggak itu Benar-salahnya Anda ketahuan Oh iya Benar-salahnya Memang saya Nggak munculkan Ya Untuk test Saya tidak munculkan Nanti kita bahas Insya Allah Seperti biasa Kuisisku Munculkan Benar-salahnya Kalau dimunculkan Oke Silahkan Dilihat Sudah ada di kolom komentar Silahkan dibuka Kalian Kalian Dilihat kemampuan kalian Kodenya 402461 Sudah sebentar Insya Allah Kita akan bahas Sama-sama Oke Saya setari ya 6 menit Insya Allah Kuisnya Bismillah Kita mulai Sampai jumpa di kolom komentar 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 Terima kasih. 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 terima kasih.